Setelah verifikasi nomor hp maka ini akan muncul, kita disuruh mengisi pernyataan pendaftar, pertanyaannya apakah kamu direksi komisaris dan dewan penguas pada BUMD, jelas bukan kita pilih bukan kemudian kita pilih tidak lalu pilih berikutnya, lalu pertanyaan yang kedua, pernyataan yang kedua apakah saat ini anda menganggur, jika menganggur pilih ya jika tidak masih bekerja pilih tidak, jadi saat ini menganggur jadi kita pilih berikutnya pernyataan yang ketiga apakah anda pernah bekerja sebelumnya jika pernah berarti pernah jika tidak ya tidak setelah itu pilih berikutnya lalu kita akan masuk ke tampilan yang seperti ini terima kasih telah mengikuti tes klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai preferensi ini untuk mengikuti seleksi selanjutnya ini kebetulan daftar gelombang masih ada ini sampai tanggal 14, sekarang sudah tanggal 13 maka kita masih bisa bergabung lalu kita pilih gabung ini ada muncul konfirmasi pilihan kita pilih ya gabung gelombang 14 berikutnya nah setelah itu akan muncul persetujuan pekerja disini akan ditampilkan data data yang telah kita masukkan sebelumnya dan nama, alamat kemudian nick, tanggal lahir dan beberapa pernyataan jadi disini intinya data data yang kita masukkan adalah data data yang real yang benar dan kita telah menaati segala peraturan yang berlaku terhadap program pekerja oke lalu kita pilih saya menyetujui oke akan muncul seperti ini gelombang pilihanmu gelombang 14 sedang dievaluasi jadi gelombang kita sedang dievaluasi nah teman teman disini juga ada keterangannya bahwa maksimum 2 nick pada 1 kartu keluarga yang dapat menjadi penerima kartu prakerja oke selanjutnya kita pilih dashboard nah kita refresh kembali teman teman dashboard ini maka akan muncul seperti ini langsung muncul ya tes motivasi dan kemampuan dasar nah disini ada beberapa persiapan sebelum kita memasuki tes motivasi dan kemampuan dasar ada beberapa petunjuk ya salah satunya yaitu bahwa pastikan kita berada di tempat yang kondusif kemudian pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil lalu bila perlu kamu bisa menggunakan alat bantu coret coret seperti kertas dan pensil atau bullpen untuk menyelesaikan soal jelas keterangannya disini teman teman kemudian mengenai tes disini pengerjaan tes dilakukan dengan durasi maksimal 25 menit jika waktu habis tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis tes yang diuji berupa soal motivasi dan kemampuan dasar nah teman teman jika kita siap maka kita langsung pilih mulai tes sekarang kita pilih ya oke langsung kita menjawab soal selama 25 menit ini waktunya berjalan jadi harus fokus untuk mengerjakannya jangan lupa siapkan alat hitung ya kalkulator karena disini ada soal hitungan kemudian jika pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan soal cerita saran saya buat teman teman untuk langsung fokus membaca di pertanyaan dari soal tersebut lalu mencari jawabannya itu akan lebih cepat selesai 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 sedikit tanda jaduannya langsung kita pilih berikutnya untuk pertanyaan kedua Hai ini semacam pertanyaan ini persetujuan atau tidak setuju tentang kondisi yang terjadi jadi kita menggunakan logika untuk menjawabnya hai 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 jika sudah yakin dengan jawabannya pilih berikutnya selamat menikmati selamat menikmati hai 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 ujian yang kurang bagus yang pernah tidak gagalnya hai 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 ini pakai kolakulator cepat-cepatan hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.